Pemirsa dua pasakan calon kandidat gubernur dan wakil gubernur Jambi telah menjalani pemeriksaan kesehatan yang merupakan bagian dari tahapan pendaftaran pilkada 2024. Terdapat tiga poin utama dalam pemeriksaan kesehatan tersebut yakni fisik dan mental serta pemeriksaan narkoba. Pasca Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi menyatakan berkas persyarata pendaftaran dari dua pakil pasakan calon yang akan berkontestasi dalam pilkada Jambi tahun 2024 lengkap dan benar secara administrasi. Kedua pakil pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jambi menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Beratanata. Tes kesehatan yang meliputi tes jasmani dan rohadi serta bebas dari narkoba tersebut dilaksanakan dalam dua sesi. Yakni bakal pasangan calon pertama Alharis Abdullah Sadi pada Kamis 29 Agustus 2024 dan bakal pasangan calon kedua Romi Haryanto, Letnan TNI Purnawirawa, Sudirpan pada Jumat 30 Agustus 2024. Alharis usai pemeriksaan mengatakan, selama pelaksanaan tes kesehatan, tidak ada kendala yang mereka hadapi dan berjalan lancar dan abad. Kita puasa dulu, dari jam 10 malam puasa dulu, setelah sumber pemeriksaan selesai, jarak sudah diambil yang pertama, kita makan dulu. Nanti abis ini kita tes yang lain, nanti dua jam berikutnya kita ambil yang lain. Oke, untuk penawang ini happy Pak? Sementara Romi Haryanto menyampaikan, selama tes berlangsung tidak ada kendala. Ada pun untuk tes telah memenuhi syarat semuanya, termasuk narkoba. Alhamdulillah enggak, enggak ada yang kesulitan dan sudah memenuhi syarat semua. Lancar artinya dari? Alhamdulillah lancar. Dari jam 8? Dari jam 8? Jam 8. Tadi apa aja yang dites Pak? Termasuk narkoba. Gimana Pak? Kalau narkoba kan kamu harus tanya BNN, yang transparan itu. Akan terjawab dengan sendirian. Artinya kita yakin lolos untuk pemeriksaan kesehatan ini, Pak? Awap, sudah. Ketua KPU Provinsi Jambi, Hirong Sahroni menyampaikan bahwa untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan secara menyeluruh oleh dokter yang ditunjuk oleh rumah sakit. Kemudian hasilnya akan diserahkan oleh pihak rumah sakit ke KPU pada hari terakhir tes. Kemarin yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan itu adalah pasangan Pak Al-Haris dengan Pak Aguah Sani. Nah kemudian pagi hari ini ya, itu adalah pasangan Pak Romi dengan Pak Sudirman. Pak Pemeriksaannya sama saja gitu Pak? Ya sama saja, jadi yang dipiksa sama, jadwalnya sama, harinya yang berbeda ya. Kalau jamnya sama, jam 8 mulai sampai yang selesai. Yang dipiksa pun sama ya, yang dipiksa itu adalah kesehatan gasmani, rohani, serta bebas dari narkoba ya. Itu adalah pemiksa menyeluruh ya, dari dokter yang ditunjuk oleh rumah sakit. Nanti tentu ya, kami berharap bahwa bakal pasangan tahun ini mengikuti ini dengan sebaik-baiknya, persiapkan fisik yang sebaik-baiknya ya. Dan kemudian nanti mudah-mudahan ya, kami menerima hasilnya juga yang baik-baik. Mada tanggal berapa nanti Pak diserahkan? Nah mudah-mudahan tanggal 2 sudah selesai. 2, 7 ya Pak? Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.